Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to tutorial PLC Lanjut lagi kita ke part yang keempat Kita akan lanjut lagi Sekarang kita akan setting di Highwell Cloud Skada Designer Kalau kemarin kita sudah setting di CX Program nya Sekarang kita akan setting di Highwell Cloud Skada nya Kita klik di new project Kemudian kita pilih Di HMI atau Cbox nya Karena kita mau pakai Cbox Jadi kita pakai Cbox yang Cbox 10 aja Kita klik ok Oh Lan akses nya Kita pakai password Bebas ya terserah ya Ini saya pakai 1 sampai 6 Oke kemudian disini ada beberapa Pilihan ya banyak pilihan Tidak akan saya bahas semuanya Ini kita bahas basic nya dulu Pertama disini kita bisa menambahkan Defense ataupun PLC yang kita pakai Ini bisa kita klik 2 kali Nah maka akan muncul seperti ini Ini banyak pilihan ya Interface nya kita bisa pakai serial Ethernet, Gold Data Center ataupun MQTT Kita pakai serial communication Nah disini banyak untuk merek nya ataupun brand nya Kayak itu ya kita pakai Omron Kemudian disini Hanya tertera Omron CP1H dan CC2M Jadi don't worry jangan khawatir Ini bisa untuk semua jenis PLC Omron Kayak itu ya Ini hanya tulisannya saja Kayak itu Oke yang perlu disetting Disini Com nya Yaitu Com 1 Kayak itu ya Kemudian disini Station number nya Masih ingat ya Yang di CX Programmer kemarin Saya bukakan dulu Buka kan Saya buka dulu Kita setting Kemudian di host link Ini kan kita setting Unit number nya 0 Di high well cool Sekadanya tadi Itu juga harus kita setting 0 juga Kayak itu Kemudian Setelah itu Apalagi Ini device Omron nya Misalkan Ini bisa PLC Omron JJ1M Ini juga bisa Ini RF232 host link 9600 7 event 2 Ini sama Seperti settingan yang sudah disetting Di CX Programmer Kemudian tinggal Kita klik ok Sekarang kita Defend Variable Ataupun tag Kalau di Simon Kayak itu ya Kita klik yes Nah tag nya ini gimana Ini sesuai dengan kebutuhan kita Kalau program nya Sudah Bikin self-holding Berarti kita Tambahkan 3 alamat Ini aja PB on off Dan PL1 Kita mulai dari Alamat W 0 0 Nah ini Kita kesini Nah ini kan Variable name nya Ini ntar kita kasih nama apa Kayak itu maksudnya Ini variable Register Tipenya Ini alamatnya Masuk ke Memory apa Kayak itu Misalkan Si IO itu Alamat yang 1J00 10J00 Dan seterusnya Karena Tombol nya kita pakai W Berarti ini kita pilih Memory W Kemudian setelah itu Ini kita Ketik ya Misalkan PB on Kemudian Ini bit address nya Berapa 0 Jadi Ntar W 0.00 Kayak gitu W 0.00 Maksudnya Seperti itu Oke Ini read and write Kemudian kita tambahkan lagi Di bawahnya Ini sebagai PB off Nah ini Bit ke 1 ya Jadi W 0.1 Nantinya Seperti itu Kemudian PL 1 Kita Ganti dulu Memory nya Kita pakai CIO ya CIO Ini PL 1 Kemudian Register address nya Kita ganti 1 Kemudian Bit nya Kita pakai 0 Oke Mungkin cukup sekian Untuk setting Di Highwell code Sekadanya ya Untuk setting Tentang Bagaimana Komunikasi PLC nya Ke Pol Skada Ataupun CBOX nya Kemudian Ini juga Tagging nya Kayak gitu Nanti Di part selanjutnya Baru kita akan Lanjut lagi Ke desainnya Seperti itu Oke mungkin Itu dulu dari saya Teman-teman Semoga bermanfaat Di antara next tutorial Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton